Intro Sahabat tinju dunia, tahun 2023 ini kelihatannya telah menjadi tahun sibuk bagi seorang Arthur Beterbiev seorang penguasa kelas berdringan WBC, IBF dan WBO petinju brewok itu kini semakin laris manis di ajang baku hantam apalagi sejak dia memegang tiga gelar bergengsi di kelas berdringan seolah dia ada takut untuk menghadapi monster kau ini para petinju seakan mengantri untuk bisa melawan Arthur Beterbiev namun tentu saja mereka harus berada dalam level terbaiknya jika tidak ingin menjadi bergedel di atas ring tinju Pada bulan Januari 2023 kemarin seorang Beterbiev sudah menunaikan kewajibannya bertarung kemudian memenangkan pertarungannya melawan penantang wajibnya dari Inggris Anthony Yarde, penantang wajib WBO Berikutnya, Beterbiev kemudian mendapatkan perintah kedua untuk segera berunding dengan kubu seorang Calum Smith, petinju dari Inggris nah sebelum negosiasi itu berjalan organisasi tinju lainnya IBF pun sudah mempunyai calon lawan wajib bagi Beterbiev dia adalah Michael Avert dengan rekor 12 menang 1 kalah dengan 4 KO Michael Avert telah merebut tiket duel wajibnya setelah secara mengejutkan dia menang angka atas Jan Pascal dalam duelnya di Kanada pada Kamis kemarin meskipun sudah berusia 40 tahun, Jan Pascal saat itu diunggulkan atas Avert yang berusia 25 tahun namun dalam pertarungan itu Avert yang jauh lebih muda justru tampil lebih terangginas dan mendominasi jalannya pertarungan sehingga dia menang angka kemenangan itu sekaligus membuat Michael Avert menjadi awan wajib bagi seorang Arthur Beterbiev per badan tinju IBF ya, sebelumnya Arthur Beterbiev akan duel mempertahankan sabuk juara WBCnya di kelas berat ringan mawan petinju Inggris Calum Smith seperti yang telah diinstruksikan oleh organisasi tinju WBC salah satu media mengkonfirmasi bahwa WBC secara resmi memerintahkan Arthur Beterbiev untuk menghadapi petinju asal Inggris Calum Smith itu, kedua belah pihak memiliki waktu hingga 11 April tahun ini untuk mencapai kesepakatan dan menghindari sidang penawaran harga untuk pertarungan yang telah menarik perhatian besar diantara promotor masing-masing Arthur Beterbiev yang mempunyai catatan rekor 19 menang dengan 19 menang KO tanpa pernah kalah saat ini dipromotori oleh top rank sementara Calum Smith dengan rekor 29 menang 1 kalah dengan 21 menang KO saat ini bertarung di bawah bendera mengesrum boxing kedua petinju ini melakukan bisnis bersama namun mereka tampaknya saling menikmati satu sama lain terutama dalam pertarungan yang memiliki arti penting seperti perebutan gelar juara dunia kelas berat ringan Chris McKenna dari Daily Star yang berbasis di Inggris adalah orang pertama yang telah melaporkan perkembangan duel ini panggilan untuk memesan duel ini datang kurang dari 2 bulan setelah pertahanan gelar terakhir Beterbiev juara pertahani kelas berat ringan versi BBA, WBC, IBF dan WBO ini mengalahkan penantang wajibnya dari Inggris Anthony Yarde dengan menang KO pada ronde ke-8 di bulan Januari tanggal 21 di Ovo Arena Wembley, Inggris kemenangan ini memuaskan sebuah lagu wajib BBO yang sebelumnya tertunda karena cidera yang dialami Beterbiev sehingga menunda rencana awal pertarungannya melawan Yarde yang sebelumnya dicadwalkan pada 29 Oktober di London sementara itu permintaan dari publik tinju semakin meningkat untuk sebuah pertarungan tak terbantahkan antara Arthur Beterbiev dan pemegang gelar kelas perat ringan BBA Dimitri Bivol yang dipromotori oleh matchroom boxing namun WBC telah memiliki catatan dengan bersikeras bahwa wajibnya akan berada di barisan berikutnya berdasarkan keputusan dari konvensi tahunannya pada bulan November lalu di Meksiko Calum Smith meraih peringkat pertama setelah dia menang KO pada ronde keempat atas lawannya Matthew Bauder-Legiu dalam perebutan gelar WBC di bulan Agustus tahun kemarin di Arab Saudi Jeddah Kemenangan itu merupakan yang kedua kalinya dalam pertarungan kelas perat ringan bagi Calum Smith sejak masa kejayaannya di kelas menang super BBA berakhir dengan kekalahan memalukan dari Saul Kano Avares pada bulan Desember tahun 2020 Rencananya Calum Smith menjalani pertarungan yang tidak terlalu sibuk pada 11 Maret kemarin Petinju berusia 32 tahun itu terpaksa mundur setelah mengalami cedera punggung sehingga membuatnya harus menepi selama 6-8 minggu sesuai dengan arahan tim medisnya Jangka waktu tersebut tidak akan menghalangi tingkat waktu yang ditetapkan WBC untuk memenuhi kewajibannya Sementara itu, Arthur Butterbeef pertama kali memenangkan gelar kelas perat ringan IBF dengan kemenangan KO pada ronde ke-12 di bulan November tahun 2017 Petinju berusia 38 tahun yang berasal dari Rusia itu telah 7 kali mempertahankan gelarnya termasuk kemenangan KO dalam unifikasi atas juara dunia WBA WBC Oleksandar Kuasdik pada bulan Oktober 2019 dan juara dunia WBO Joe Smith Jr. pada tanggal 18 Juni 2019 di New York City Perintah WBC untuk duel menghadapi Colom Smith itu jelas semakin menjauhkan peluang duel undisputed antara Arthur Butterbeef dan juara kelas berat ringan WBA Dimitri Bivol Namun, jika kita melihat peta pertarungan di kelas berat ringan ini memang sangat mungkin bahwa duel Butterbeef vs Bivol masih akan memakan waktu yang cukup lama sebab Bivol pun masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan Kanyo Avaras pada bulan September nanti meskipun Bivol juga menginginkan duel melawan seorang Arthur Butterbeef Tidak bisa dipungkiri jika mega duel antara Bivol vs Butterbeef adalah menjadi duel dambaan bagi para penikmat tinju karena akan mempertemukan dua petinju kuat dan sama-sama pemegang gelar juara dunia sekaligus belum pernah kalah tentu akan menjadi duel yang sangat dahsyat Sementara itu, dengan alasan cedera, Colm Smith sebelumnya mengundurkan diri dari pertarungannya melawan Paul Steppen Namun, jika duel melawan Butterbeef akhirnya terjadi pertarungan kemungkinan 2-3 bulan pasca hari raya Idul Fitri pasalnya, Butterbeef akan fokus menjalankan ibadah puasa selama Ramadan penghujung Maret Pertarungan Arthur Butterbeef vs Colm Smith kemungkinan akan lebih menarik daripada pertarungan Butterbeef vs Anthony Yarde kemarin pasalnya, di kelas berat ringan, Colm Smith lebih dikenal mempunyai power dan lebih eksplosif dia mempunyai cangkauan dan power pukulannya lebih bagus daripada seorang Yarde yang hanya menang postur saja Ya, seorang petarung monster KO yang mempunyai pukulan dahsyat akan bertemu dengan seorang petarung barbar Rusia vs Inggris akan kembali bertemu di atas ring Kebiasaannya, pertemuan petinju dari 2 negara berbeda ini akan selalu berjalan dengan seru dan berdarah-darah Arthur Butterbeef vs Colm Smith Ya, kita tunggu saja Terima kasih telah menonton!